Kita lihat banyak orang yang nongkrong-nongkrong ini disini menikmati suasana yang aduh pokoknya itu nikmat banget lah kota Mekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Azani Channel Gimana kabar teman-teman semuanya Insyaallah teman-teman semua sehat Allah syiat dan dalam jalan Allah SWT Di video kali ini saya Adi Zemaniyama Mas Awi Dan kali ini kita berada di sekitaran Masjidil Haram Mekahal Mekaramah Tepatnya di Perhotelan Jamaah Umroh Dan kita nanti bersama Azaniyama akan melihat bagaimana Suasana Perhotelan atau sekitaran Masjidil Haram ini Yang bertepatan malam ini adalah Malam Jum'at Nah teman-teman bisa lihat Disini nih ya teman-teman Ini Tower Zamzam Nah ini Dan beginilah suasananya Perhotelan Di Misbelah Bertepatan sekarang ini Malam Jum'at Bertepatan dengan Malam Jum'at teman-teman bisa lihat Disini dulu ya Sebelum Corona Pas Banyak banget Jamaah Umroh dari Indonesia tuh Hotelnya tuh disini Mas Awi Jadi ini salah satu wilayah perhotelan Jamaah Umroh Indonesia Dan termasuk favoritnya travel-travel umroh Kenapa travel-travel umroh? Karena disini tuh apa? Sewa hotelnya murah banget Gitu loh Indonesia lah? Iya murah banget ya Makanya banyak travel-travel umroh dari Indonesia itu Banyak yang ngontrak di sekitar Wilayah Mispalah ini Contohnya Kayak Di depan sana itu ada hotel Palestine Di sebelah kiri ini ada hotel Yazid Ini termasuk hotel-hotel Bintang Tiga Atau bisa dibilang ini adalah Perhotelan Jamaah Umroh yang Murah meriah Dan selesananya seperti ini Ini malam Jumat Setelah sholat isya ini Allah barulillah ilham Dan Kita doakan azani ya Untuk para pengurus sana azani Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemurahan segi Sehingga bisa Menunaikan ibadah haji dan umroh Dan bisa tinggal di hotel wilayah Mispalah ini Amin Amin Jadi sekaligus Mengabarkan Malam Jumat yang penuh berkah ini Kota Mekah ini Sejuk banget ini azani ya Dingin Dingin sekali Nah seperti biasanya ya Kalau selesai isya Biar jam 9 tuh Duduk di luar tuh Nggak enak rasanya mas ya Bisa kita lihat Banyak orang yang nongkrong-nongkrong Ini disini Menikmati suasana Yang Aduh pokoknya itu Nekmat banget lah Kota Mekah ini Maka dari itu Maka dari itu Kita termasuk azan ini Sangat beruntung sekali Karena Tinggalnya atau mukimnya Di Kota Mekah Al-Mukaroma Awas kameranya itu ada di sebelah sana Nah teman-teman bisa lihat Dan Sekarang tuh hotelnya tuh pada buka ya teman-teman Nggak seperti biasanya Sebagian-sebagian nggak ada yang buka Untuk menyambut Tamu-tamu Allah Mempersiapkan Petika nanti mau Umrah Umrah di bulan cuci Atau Sengaja mereka itu Tinggal Satu bulan penuh di Kota Mekah Mereka bisa selalu Solat terawah di Masjidil Haram Mekah Al-Mukaroma Nah Dan Disini tuh ya Mas Yawiya Kalau Dulu Pas Tahunnya kemarin itu kan Beda banget Disini Saya lihat di fotonya tuh Sepi Nggak di jalan Kamu tahu nggak Gimana Saya Tahun Dulu Ketika Bulan-bulan April seperti ini Bulan Maret Akhir seperti ini Tahun dulu Di miskalah ini Sepi Banget Nggak ada orang yang Dilalu-lalang Tapi Alhamdulillah lah Saat ini Sudah Keliat Penduduk Mekah Ataupun para mukimin Atau para pengunjung Yang Ada di Kota Mekah Sudah mulai Tampak Masya Allah Inilah yang kita harapkan bersama Mudah-mudahan Coronavirus ini Segera dicabut oleh Allah Dimusnahkan oleh Allah Sehingga Masjidil Haram Jama'ah Umrah Jama'ah Haji Segera Normal Kembali Nah ini Azani Ini toko oleh-oleh Yang sudah Tampak buka Dan ada pengunjung Dan di atas itu Ada loha Atau Ada loha Ada yang Taib Mina Aziziyah Madinah Al-Munawarroh Lewat jalur sini Dan ini Para Ya balet Ya balet Masya Allah Tabarokallah Anak-anak kecil ini Kasian banget Anak kecil Al-Munawarroh 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 Nah ini Azani Banyak sekali Perhotelan-perhotelan yang Sudah mulai tampak buka Dan salah satunya ini Banyak sekali Jama'ah Umrah ini setelah selesai melaksanakan gak tau ya mau berangkat oh iya ini mau mikot ini teman-teman bisa lihat ya sekarang tuh taksi udah mulai berfungsi gak kayak kemarin lagi tahun kemarin itu kita bisa lihat ya di masjidil haram ini di mispalah ini sepi banget bahkan gak ada mobil yang kesana-sini tapi alhamdulillah di tahun ini mobil banyak dan taksi pun udah banyak dan jamaah humurah pun udah ada teman-teman ya dan perhotelan pun udah dibuka teman-teman teman-teman bisa lihat perhotelan dan perdagangan pun toko-toko yang di pinggirnya itu udah buka teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya suasananya kayak gini teman-teman ini malam jumat kayak gini teman-teman suasananya nah begini teman-teman dan sini teman-teman bisa lihat pertokoan udah dibuka nih teman-teman tuh pertokoan dan toko-toko udah dibuka dan seandainya kita terus jalan ke masuk kesini teman-teman teman-teman bisa lihat nih mobil udah macet nih biasanya kalau dulu ya sebelum corona jalan ini ya teman-teman macetnya minta ampun teman-teman tapi alhamdulillah sekarang juga macet ya gak begitu macet banget teman-teman bisa lihat disininya nah inilah teman-teman ya dan banyak banget ya orang udah yang mau pulang ataupun yang cari taksi untuk pergi mikot atau mau pulang itu teman-teman ya dan menikmati suasana malamnya tuh kayak gini teman-teman kayak gini ya ilmu ini orang indonesia teman-teman kayak gini saya nanya teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya ini the hand toko-toko di pinggeran misalnya udah dibuka teman-teman teman-teman bisa lihat kayak gini teman-teman suasananya tuh dan banyak banget pembelinya teman-teman ya sekarang tuh toko-toko aja tuh banyak banget pembeli kayak gini lah teman-teman suasananya tuh kayak gini kita bisa lihat banyak banget ya bis datang atau parkir di di sepala ini emang di sepala ini tempat parkirnya bis untuk menjemput jamaah umroh atau jamaah haji yang mau mikot pergi ke masjidil haram dan kita lihat di depan ini juga ada bis ini biasanya bis ini ini parkir punya hotel sendiri gitu ini hotel palest ini maksud besar ini agak nih ini ini bintang lima mungkin iya ini bintang lima yang terbesar yang ada di kawasan misalnya ini pada jaman amni ini mau ini mau mikot mungkin maksudnya kamu bisa lihat inilah orang memikot ke disitu ya teman-teman bisa lihat ini hotelnya udah buka tuh dan inilah bisnya untuk mengantar orang mikot atau mengambil untuk umroh gitu ya nah teman-teman bisa lihat kayaknya sekian dulu video dari kami sekitaran mispala melihat sesana perhotelan di mispala malam jumat dan ternyata bagian hotel udah dibuka dan banyak banget jamah yang datang ke masjidul haram dan banyak banget yang tinggal di hotel mispala bagaimana masak dan masya Allah di malam jumat yang penuh berkah ini banyak sekali jamah umroh yang melaksanakan umroh masya Allah sekian dulu penuh dari saya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen dan jangan lupa tipkan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video dari kami seputaran Arab Saudi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi